Pemerintah kota Jakarta Selatan berencana membongkar 53 bangunan yang menyalahi aturan. Hal itu dilakukan untuk menertibkan penataan pembangunan kota di Jakarta. Wali kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi mengatakan pengembang harus menaati peraturan yang berlaku. Jika tidak, maka pemerintah tidak segan untuk menindak. Tri mengaku sejak Januari hingga Maret 2016, Pemukot Jakarta Selatan telah menyegel 109 bangunan dan memberikan surat peringatan kepada lebih dari 170 bangunan. Bangunan terakhir yang disegel adalah apartemen dan perhotelan Ratu Prabu Tiga di Jalan TB Simatupang. Selain tidak memiliki izin mendirikan bangunan Ratu Prabu Tiga, juga diketahui menyalahi garis padan bangunan atau GSB. Tri menjelaskan pembangunan gedung harus mengikuti ketentuan koefisien luas bangunan. Jika tidak, maka harus dibongkar dan disesuaikan. Menurut Tri, sejak Januari hingga Maret ini saja ada 53 bangunan yang akan dibongkar karena menyalahi peraturan yang berlaku. Jadi untuk di Jakarta Selatan mulai dari Januari 9 Maret itu sudah ada 177 yang kita kasih surat peringatan. Kemudian 109 segel. Nah yang akan kita bongkarin ini ada 53. Rencananya minggu ketiga akan kita lakukan pembongkaran itu yang sudah disegel, kemudian juga melasih bandel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.